Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan kunjungan ke kantor Satuan Pelaksana Surat Izin Mengemudi atau Satpasim di Daan Mogot, Jakarta Barat. Kedatangannya kali ini untuk meninjau pelaksanaan pembuatan SIM-A, khususnya bagi pengemudi angkutan online, yang merupakan salah satu syarat untuk menjadi pengemudi. Syarat ini tertuang dalam peraturan revisi Menteri Perhubungan No. 26 tahun 2017 tentang penyelenggara angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, tidak dalam trayek alias taksi online, yang mewajibkan pengemudi angkutan umum memiliki SIM-A umum yang sebelumnya SIM-A biasa. Pengalihan dari SIM-A ke SIM-A umum bagi pengemudi online dikarenakan yang bersangkutan membawa penumpang umum. Saya memang ingin men-endorse bahwasannya apabila mengemudi, kalau untuk kepentingan sendiri cukup A. Tetapi karena baik taksi online maupun taksi konvensional itu akan mengendarai untuk kepentingan umum, artinya membawa orang lain, maka wajib bagi mereka untuk mendapatkan SIM-A umum. Hah? Oh, sanksinya nggak boleh beredar. Kalau setelah tiga bulan, nggak boleh beredar. Karena ini kan given ya, undang-undang. Kita melaksanakan undang-undang, nggak boleh gitu. Kalau prakteknya sih sama lah. Agak tenangan, senang. Pada hari ini sebanyak 400 pengemudi angkutan online mengikuti proses pembuatan SIM-A umum di Satpas Daan Mogot. Baitu Herlambang, Jakarta, melaporkan untuk CTV Network.